Assalamualaikum sahabat online kembali lagi di channel bunda nana vlog apa kabarnya sahabat bunda nana hari ini semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya sahabat di video kali ini bunda nana mau berbagi resep memasak jamur terucuk ya jamur terucuk ini di tempat bunda nana sangat sulit sekali didapatkan selama hampir 10 tahun bunda nana tinggal di kepul huluan sungai tapah ini baru kali ini mendapatkan jamur terucuk ya kalau di tempat sahabat bunda nana jamur terucuk ini disebutnya jamur apa ya sahabat silahkan tulis di kolom komentar ya pertama-tama saya mau membersihkan jamur terucuk ini dulu ya sahabat dipotong-potong seperti ini sesuai selera kita aja ya sebelum lanjut ke video seperti biasa kepada sahabat bunda nana mohon dukungannya ya bantu subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang akan tayang di channel bunda nana vlog dan kepada sahabat bunda nana yang sudah subscribe bunda nana ucapkan terima kasih banyak semoga kalian murah rezekinya ya sahabat jamur terucuk ini termasuk salah satu jamur jamur musiman ya jamur yang tidak selalu ada setiap hari dia akan muncul di saat cuaca sedang lembab ya sahabat di tempat-tempat tertentu ini saya mendapatkan dari tetangga saya yang jual saya beli ya 1 kg nya seharga 20 ribu setelah selesai memotong-motong jamur selanjutnya saya mau cuci ya dicuci sampai bersih dibilasi berkali-kali ya sahabat agar pasir dan kotorannya itu hilang ya sehingga aman untuk kita konsumsi nah ini jamurnya yang sudah dicuci bersih ya ini sengaja saya bagi menjadi dua bagian yang sebagian di mangkuk itu untuk saya tumis hari ini dan yang di dalam piring itu akan saya simpan untuk besok saya olah dengan olahan yang lain ya sahabat ini dia bumbu-bumbunya untuk menumis jamur terucu itu ya terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai hijau, cabai rawit, cabai merah dan juga tomat ya sahabat setelah semua bahan-bahannya siap selanjutnya saya mau panaskan minyak makan ini dulu ya di dalam wajan dengan api yang sedang untuk menumis bawangnya ya pertama-tama saya mau tumis bawang putih ini dulu ya sahabat setelah harun dan layu selanjutnya saya nanti akan masukkan bawang merahnya di oseng-oseng ya supaya bawangnya tidak bosong setelah bawang putih dan bawang merahnya harum dan layu selanjutnya saya mau masukkan irisan cabai hijau dan cabai rawit ini ya irisan cabai merahnya nanti dimasukkan terakhir saja selanjutnya saya masukkan tomat ya sahabat oseng-oseng sampai bumbunya layu dan harum nah setelah bumbunya layu dan harum selanjutnya saya akan masukkan jamur terucu yang sudah dibersihkan ini ya selanjutnya di oseng-oseng memasak jamur ini tidak perlu banyak-banyak dikasih air ya sahabat karena jamur memiliki kandungan air yang sangat tinggi ya setelah di oseng-oseng seperti ini selanjutnya nanti akan kalian akan saya tutup ya sahabat supaya jamurnya cepat layu ya tutup dan biarkan selama beberapa menit ya kira-kiranya aja seperti biasa kalian menyayur nah setelah beberapa menit kalian buka tutupnya ya lalu diaduk-aduk kembali tuh lihat kan sahabat jamur ini memiliki kandungan air yang sangat banyak sehingga kalau kalian tambahkan air akan menjadi sayur sap ya sahabat selanjutnya saya akan masukkan bumbu-bumbunya ya terdiri dari garam secukupnya gula pasir secukupnya penyedap rasa secukupnya lalu diaduk-aduk ya sahabat rasanya ini sesuai selera kalian aja ya seperti biasa bagaimana kalian menubis di rumah ya karena selera orang itu masing-masing kan sahabat selanjutnya saya mau tambahkan saus tiram ini ya supaya sayur tumisnya semakin mantap aduk-aduk supaya bumbunya meresap ya sahabat selanjutnya saya akan masukkan irisan cabai merah ini ya diaduk-aduk kembali supaya cabainya ini matang dan layu setelah itu nanti saya akan tes rasa ya apakah rasanya ini sudah pas atau belum nah ini saya sedang tes rasa ya sahabat wah ternyata rasanya sudah mantap selanjutnya matikan apinya ya ambil wadah lalu sayur ini kita pindahkan ke dalam wadah yang telah kita sediakan tara ini dia tumis jamur terucuk saus tiramnya sudah siap untuk dihidangkan ya sahabat semoga resep dari bunda nana ini bermanfaat buat kalian semua ya cukup sekian video di channel bunda nana vlog kali ini terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton sampai selesai ya jangan lupa like komen dan subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya sahabat agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru yang akan tayang di channel bunda nana vlog assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati